Halo, ketemu lagi di vlog Diri Jurni. Kali ini, Rabu 7 Juni 2017, vlog Diri Jurni dan situs jbkderi.com memenuhi undangan acara buka puasa dari PTI Susu Astra Motor Indonesia yang dilaksanakan di rumah makan padang sederhana di kawasan apartemen Sudirman Park, Jakarta. Nampak Bapak Mamon Fato Rahman atau Akrab Lisa Papade di kalangan jurnalis setelah kemarketing komunikasi Departemen Head, PTI Yami tengah memberi sambutan. Seperti apa hasil liputan kali ini? Yuk ikuti sama-sama. Ya, bismillah semoga versi 2 nanti proyeknya bisa naik lagi. Ya, nah ini target kita ada di 22.500. Ya, jadi ini kita bisa total market. Lalu kalau kita bicara mengenai lifetrak kita yang namanya NL atau N-Series ya. Nah, penggunanya di ujung tanah ya. Oke, nah kalau market lifetrak itu tahun lalu marketnya 52.740. Nah, koreksi tahun ini marketnya ada di 55.000. Tetapi yang kita tahun lalu 10.390, target kita nosi 12.600. Lalu untuk pickup ya, pickup. Pickup kita, kita targetkan 2.200. Ini di segmen pickup medium bonnet, 2 wheel drive yang diesel ya. Yaitu target pickup kita. Lalu ini untuk BMAX ya, pickup mobile 4 wheel drive diesel market. Target kita 1488 dengan proyeksi market 12.391. Lalu ini MBB medium penter ya. Penter kita tetap ada nominat ya. Dan tahun ini kita targetkan 2065 unit kejualan di market MBB medium gitu. Oke, ini untuk MUX. Bisa targetkan 1489 di akhir tahun ini ya. Dengan market sebesar 52.550 ribu. Ini untuk market DSUBI high diesel. Jadi memang DSUBI ini ternyata kontribusi diesel endingnya besar sekali. Oke. Nah, lalu kita hampir sedikit mengenai BIAS. Jadi BIAS, kita akan punya dua boot. Jangan lupa mampir di kedua-duanya. Ya. Satu ada di hall 5. Hall 5 nanti kita di hampir oleh Mercedes dan BUDIC. Ya, BUDIC-nya di BUDIC. Lalu yang kedua adanya di hall 3. Ini yang akan mendisplay TV ya. Jangan ada dua. Kita akan punya dua boot. Serta video hall 3A dan hall 3A. Oke. Nanti BUDIC-nya pada saat platform GIA saja. Sudah di sini ya. Apa yang akan dihasilkan TV dan seterusnya. Oke. Jadi, kita punya target yang cukup optimis TV 3 maupun LLF itu salah satu. Kaliannya bagaimana untuk mencapai. Ini salah satunya. Salah satunya adalah kita mau buat program yang namanya ECO Drive Seminar. ECO Drive Seminar ini kita laksanakan di sini. Saya tahu salah satu rekan jurnalis ada yang pernah nyampe ke Hukaijo makan petiting. Ya. Yang kakinya panjang. Nah, ini proofing graph yang Isuzu miliki di Hukaijo. Nah. Saya kata, kayaknya ini satu-satunya proofing gown yang dimiliki oleh merek komersial siahitan. Ya. Yang ada di Jepang. Jadi, dia punya sirkuit ada dua macam. Ada yang high-speed, sirkuit 3,1 mile. Panjangnya kira-kira 5,9 kilometer ya. Lalu ada yang frekulus 2,7 mile. Ada yang untuk. Apa pendan yang low friction. Lalu ada yang S-C course. Ini juga saya gak. Gak tahu sekatanya nih. Ya.